Jembatan tukung di perbatasan desa Bulak dan desa Pandak kejamatan Balong, Ponorogo, Jawa Timur inilah yang mendadak ramai dikunjungi warga. Lokasi jembatan yang semula sepi, kini ramai dan menjadi tempat wisata dadakan. Sejumlah pengunjung ada yang sekedar ingin melihat. Namun tidak sedikit dari mereka yang menyempatkan bersuah foto. Belakangan, jembatan ini viral di media sosial karena terbuat dari bambu, namun menelan biaya hampir mencapai 200 juta rupiah. Di lokasi jembatan tertera biaya pembangunan dari APBD Kabupaten Ponorogo tahun 2020 senilai 199.659.000 rupiah. Warga berharap pemerintah serius membangun jembatan. Apalagi warga merasakan langsung dampak pembangunan jembatan asal-asalan yang menyulitkan aktivitas warga. Penasaran, jadi kan sempat viral jembatan 200 juta berwujud bambu. Kita penasaran, kita cuma ingin membuktikan, kita lihat. Kita di sini sudah banyak orang juga, sel-belah segala macam. Permintaan masyarakat sendiri supaya cepat diselesaikan, supaya jalan bisa digunakan, dan kualitas bangunan lebih bagus dari yang sekarang. Jembatan bambu ini menghubungkan Desa Pandak dan Desa Bulan Kejamatan Balon. Sebelumnya sudah ada jembatan yang bisa dilalui motor mobil hingga trup. Namun tiba-tiba jembatan dibongkar dan dijanjikan perbaikan yang akan selesai bulan November. Namun nyatanya setelah dibongkar, jembatan dibangun asal-asalan dan bahkan kini tidak bisa dilalui kendaraan. Terima kasih telah menonton!